Seolah-olah Allah ngomong sama kita Wahai Fulan, wahai hambaku yang sedang galau, yang sedang bimbang, yang sedang sedih Yang sedang merasa dia sendiri gak punya siapa-siapa Yang sedang merasa Allah gak terlibat dalam hidupnya Wahai hambaku, ma'awadda'a karobbuka wa ma'akola Aku sebagai Tuhanmu yang memelihara kamu, yang menjaga kamu, yang menciptakan kamu Gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu Allah tuh gak benci sama kita Sehingga latai asu, jangan berputus asa Allah tuh selalu bersama dengan hambanya Selama hamba itu berharap kepada Allah SWT Tapi kalau kita udah sombong, gak berharap sama Allah Ngerasa terlalu kegeeran, bisa ngerjain semuanya sendiri Allah juga akan membiarkan kita dengan urusan kita Sampai kita berputus asa atau kita menyerah Tapi kalau kita berharap kepada Allah Allah gak pernah mengecewakan siapapun yang berharap dan bergantung kepadanya